Pertarungan Buakau-Bancamek melawan Wang Yanlong di Tiongkok berakhir tidak memuaskan. Meskipun Buakau adalah veteran dengan sekitar 300 pertarungan, Wang Yanlong menggunakan tendangan tidak biasa yang efektif mengenai paha Buakau. Yanlong mendapat peringatan dari wasit dan Buakau meminta waktu pulih setelah tendangan yang mengenai pahanya. Pertarungan dilanjutkan, tetapi Yanlong terus melancarkan tendangan kontroversial tersebut. Petarung asal Thailand ini kini mulai memberikan tekanan kepada lawannya, Buakau kemudian mendaratkan lututnya dari posisi clinch, dan Yanlong memprotes. Wasit menghentikan pertarungan, tetapi setelah aksi dilanjutkan, Buakau mendaratkan lututnya lagi dan kali ini petarung Tiongkok tersebut menolak untuk melanjutkan pertarungan. Hasilnya, pertarungan dihentikan dan dicatat sebagai no contest. Yanlong menuduh Buakau curang dengan lututnya dan menolak melanjutkan pertarungan bahkan mengklaim semua tendangannya.